Intro Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Aceh izin bertanya Buya Bagaimana Buya menanggapi fenomena dakwah Dengan mencacimaki, melaknat, merendahkan orang lain Bahkan ada pula lafal adhan diganti lafal jihad Mohon maaf Buya, bagaimana hukumnya metode dakwah seperti itu Dan apa hukum syariatnya Serta bagaimana cara kami para murid bersikap ketika menjumpai dakwah yang cacimaki Laknat dan lain-lain Buya Syukurkan kacoran Buya atas jawabannya Bismillah, jadi Kita itu pandanglah Islam itu adalah sesuatu yang sangat indah Dan selalu baik Yakin dengan seyakin-yakinnya Maka kalau kita punya dasar pandangan semacam ini Maka mudah kita untuk menilai sesuatu yang Tidak dibenarkan oleh Islam Bahkan di dalam peperangan itu sendiri pun Islam indah Islam mengadakan perang bukan karena di dalam Islam itu mengajarkan berperang Untuk memulai, tidak Keperangan yang ada di dalam Islam itu adalah untuk membela Sebab kita manusia berakal dan Punya sesuatu yang harus kita jaga diri, keluarga Hinatang saja kalau dilawan, kalau disakiti membela dia Bagaimana manusia? Bagaimana manusia? Maka membela itu adalah biasa Yang tidak boleh adalah memulai dengan kejahatan Dan Islam tidak ada pemulai dengan kejahatan Maka apa yang selama ini disukkan, disebarkan oleh orang di luar Islam Bahwasannya Islam disebarkan dengan pedang dan sebagainya Oh tidak ada itu Islam tidak memulai Kalau ada pelaku-pelaku perjuangan yang keluar dari jalur ini Maka itu kesalahan dia, bukan kesalahan Islam Islam adalah rambu-rambu yang jelas Ini secara umum-umum Islam Kemudian ada kelompok-kelompok Yang mengajarkan Kebaikan Atau bahkan mungkin mengajak untuk bisa berdakwah, berjuang dan sebagainya Kelompok ini pun sama Kelompok ini adalah sifatnya lebih besar daripada individu, orang per orang Kelompok A Anggap saja dakwah al-bahjah atau yang lainnya Tapi semuanya ini adalah ingin Bagaimana membawa Islam Kepada umat yang lebih luas lagi Maka kelompok-kelompok ini juga berbeda Seperti manusia-manusianya berbeda-beda Karena di dalam kelompok ada manusianya Ada Yang ternyata ada Cara berfikirnya adalah salah Maka muncullah orang mengatasnamakan Islam Salah Islam teror Padahal dalam Islam tidak ada teror Islam membantai Tidak ada Islam membantai Seperti itu Jadi kita harus bicara memilah itu Kok ada perang Islam? Perang Islam untuk membela Membela diri Bukan memulai Kalau ada sebuah negeri tidak mau masuk Islam Tapi dia tidak mengganggu kita Tidak ada apa-apain Kok aman kok Dan itu dilakukan Nabi Oleh sahabat Nabi dan seterusnya Bahkan penakluk-menakluk yang luar biasa Seperti Muhammad Al-Fatih Dan yang lain Salahuddin Al-Ayubi Melindungi orang-orang non-muslim Yang di bawah naungannya Justru diperhatikan secara khusus Jangan sampai ada Di antara umat Islam Yang berlebihan Lalu Menghantam mereka Dilarang kok Begitulah Sayyidina Umar pun berwasiat Dengan wasiat yang banyak Jangan lakukan begini Jangan lakukan begini Jangan lakukan begini Kepada orang non-muslim Itu kan ada dalam Islam Ini jadi ini Termasuk diantaranya Kita dengar ada Sekelompok Ulama yang menyeru kepada Da'wah Berjuang Menegakkan kebenaran Dan sebagainya Di bawahnya itu juga Orang-orang yang banyak Nah Muncullah Misalnya seruan jihad Apa seruan adhan Hayya'alal jihad Secara fikir Secara hukum Tidak ada itu Kalau orang ngomong Hayya'alal jihad Ya boleh-boleh saja Di mana jihad Palestina Atau di mana Ya boleh-boleh saja Ngomong begitu Cuma kalau misalnya Lingkungan pondok Teri alal jihad Kamu gila sakit Ini pondok Alal jihad Jihad ke apa? Jihad di mana Jadi Ada waktu Untuk mengucapkan itu Tapi Kalau adhan diganti Jelas tidak dibenarkan Oleh siapapun Nah karena itu Berarti itu kan Masalahnya Masalah enggak Bukan ilmu itu Kalau bukan ilmu Kan tidak keluar dari Orang alim Kalau tidak keluar dari Orang alim Jangan terlalu pusing Lalu menisbatkan itu Kepada orang alim Ini diperlaku Orang-orang yang Tidak mengerti Kelompok orang yang Tidak mengerti Tiba-tiba Adhan Kalau memang betul ada Terlalu semangat Hayya'alal jihad Ya sudah Ini adalah perilaku Yang salah Di negeri aman Di negeri kita Ada yang seru jihad Semacam itu Tidak dibenarkan Kemudian Cara menilainya Selanjutnya adalah Mungkin Dia itu Karena memang Tidak mengerti Kalau tidak mengerti Adalah Kelas orang yang Anggap saja Bodoh Tidak mengerti Sudah Dinasehati Difahamkan Kemudian Ternyata Dia ikut Kelompok Yang selama ini Menegakkan Nengak kebenaran Ya jangan Dinespatkan Ini urusan Orang per orang Yang jadi Masalah itu Kita kadang langsung Wah ini Kelompok Anggap saja Kita tidak Menemukan Orang Semana pun Anggap saja Ada kelompok Al-Bahjah Yang begitu Lalu Sudiripatkan Al-Bahjah Ya salah Tidak ada Urusannya Dengan kita Maksud kami Adalah Dari Siapapun Aparat Dan yang lainnya Kalau menemukan Orang semacam itu Janang langsung Ditempelkan Oh ini Kelompok itu Itu kesalahan Ini adalah Ijtihadnya Orang-orang Tidak mengerti Lalu membuat Begitu Dangan Dinespatkan Itu kan Anak buahmu Biarpun Anak buah saya Kan tidak Saya izinkan Saya tidak Ngajarkan Begitu Nah bagaimana Ya saya Cewer Kalau Pemerintah punya Undang-undang hukum Jadi hukum saja Selesai Tapi yang jadi masalah Kadang dihubung-hubungkan Dengan pejuang-pejuang Yang besar Yang serius Menegakkan kebenaran Nah ini Ini adalah Kita berarti Kita sudah punya Kepencian Dengan Dengan orang yang Menegakkan kebenaran Ada kesalahan Tidak beda Yang demikian itu Dengan orang Yang pakai baju Misalnya Kita punya kumpulan Pakai baju putih Kemudian pakai Sorban iju Ada tulisannya Al-Bahjah Atau anggap saja Baju polisi Kalau tiba-tiba Ada polisi Atau orang pakai Baju Al-Bahjah Jejer berdua Tiba-tiba Ke sebuah Masjid Ngebom masjid Atau ngebombis Apakah bisa langsung Disalahkan bahasanya Al-Bahjah Atau polisi ngebom Ya enggak dong Itu kan orang per orang Yang jadi masalah adalah Gara-gara Ada orang begitu Langsung dicari Kelompoknya mana Jangan dihubung-hubungkan dulu Dan memang ada Kelompok-kelompok Yang mengajarkan ekstremisme Juga ada Akan tapi lihat Jangan serta-merta Menghubung-hubungkan itu Akan tapi perlu dicek secara Tanyakan bahwasannya Kelompok yang Dia itu Mengatakan sambung Atau ikut Apakah kelompok ini Mengizinkan Ada Jadi kalau ini masalah ilmiah Tidak masuk Jangan dinisbatkan Kepada kelompok-kelompok besar Wah ini ormas besar Ini kan anak buahmu Enggak Enggak mengizinkan Ini adalah secara Secara hukum juga Enggak benar kok Ada hayal jihad Jadi sudah jadi Gampang aja Selesai Mungkin dari pihak keputusan Tangkap selesai dia Yang jelas Dari ormas manapun Tidak mengajarkan begitu kok Yang jadi masalah adalah Karena permusuhan Yang tersembunyi di hati kita Langsung dihubungkan Dengan ormas tertentu Lalu digunakan Ini alasan Untuk menyalakan ormas tersebut Yang gak bisa Maka orang Ulama-ulama Yang daerah Cerdas Hal demikian Itu ketidakannya Yang salah Kemudian Adanya caci maki dan sebagainya Mencaci dan mengolok itu Jika pada tempatnya Orang yang harus diolok Sebab dia tidak sadar Dengan kekurangannya Untuk dibenahi Kalau orang Faham dengan isyarat Faham dengan isyarat Ya dengan isyarat Cukup Agar tapi dengan isyarat Gak faham Dengan kalimat yang jelas Dengan kalimat Jelas gak faham Akhirnya perlu Kamu itu kok Dungu amat Ini tidak mencaci Karena sudah mulai prosedur Tapi dari awal Kau dungu-dungu Ya mencaci saya Jadi tolong nih Kalimat Kalimat yang dikatakan Dari kalimat Caci maki Cercamaca Itu Dimana tempatnya Kalau kita ceramah Itu Terlalu Wah caci maki Wah gak bener Ceramah kok Caci maki Ngolok-ngolok Ya gak bener Tapi kalau kalimat Yang disebut sebagai Caci maki itu Di saat diarahkan Ketempat yang bener Jadi bener Misalnya ada orang Dikasih petunjuk Dikasih kebaikan Dikasih pengarahan Gak mau diingatkan Kamu ini kok susah banget Apalagi dia pelanggarannya Adalah pelanggaran Diketahui lah semua orang Dia melakukan segala jahatan Diingatkan Kalau kita sampaikan Hai kaum muslimin Itu sudah saya ingatkan Dengan baik-baik Aku sudah datang kepadanya Dengan baik-baik Ini masya Allah Dasar dia keras kepala Dasar dia Nah ini Bukan mencaci Karena apa? Memang orangnya menuntut kita Untuk ngomong begitu Tapi kalau Tidak ada Tidak apa-apa Tiba-tidak mencaci maki Ya salah Apalagi caci maki Menjadi Lekat dengan lesanya Ini da'i apa Begitu Tidak sah Cuman di saat kita Mendengar orang Di saat orang itu Mengucapkan kalimat caci Kalimat caci Dilihat dulu dong Kapan waktu dia mengucapkannya Kapan dia mengucapkannya Dan kepada siapa dia Inilah jadi Maksud kami adalah Jangan mudah percaya juga Dengan potongan-potongan video Mungkin Yang dinisbatkan kepada Para ulama Ternyata disitu ada Caci maki Biasanya omongannya Ada rentetannya Apa sih rentetannya? Satu Yang kedua Dan memang seharusnya Sebagai soong rostad Waspada Di dalam berbicara ini Jangan sampai Di dalam kita Berucap itu nanti Dianggap oleh orang Sebagai caci maki Lalu menyakitkan orang Tambah jauh daripada hidayah Artinya harus pandai memilih Kalau terpaksa Kita harus mengucapkan kalimat caci Terkutuk Dan sebagainya Maka memang sudah tepat kita Dan ciri khas yang pertama adalah Kalau kita ingin marah Kepada seseorang adalah Bukan urusan pribadi Ada urusan agama Itu ciri Ciri terpenting Misalnya Kalau ada orang mencaci pribadi saya Bukan nabi Kalau nabi harus bela Jangan nabi Kalau pribadi saya Lalu saya Kondak tahan Lalu mencaci Berarti saya ini Mungkin ada unsur Kesombongan Tapi kalau agama diganggu Ya saya harus marah Ini kadang-kadang kita Ini kiliran agama itu Di Di apa Dinodai Sebab menodai agama itu Mencaci Tidak marah Kiliran organisasinya Disentuh Wah Bangkit Dirinya Marah Ini tidak Benar itu Baik Intinya kita perlu Berhati-hati Dalam menilai Kemudian kita juga Harus berhati-hati Dalam kita Beraksi Jadi Aksi kita akan Dinilai Dan di saat kita Menilai pun Harus berhati-hati Kalau kita dengan dua ini Adalah selamat aman Kita akan berbuat Kita pikirkan Apakah sudah perlunya Kita mengatakan Kalimat kotor itu Kalau sudah mendesak Iya Tapi mendesaknya Seperti apa aturannya Apakah ada cara yang lain lagi Bukankah Kalau seandainya Seumur hidup kita itu Tidak mencaci Fir'aun pun Tidak salah Kalau kita Iya Jadi ini Cuman Di saat ada orang Mengatakan kalimat Seperti itu Dasar Fir'aun Iblis Ntar dulu dia Ngomong apa sih Bisa saja Mungkin terjadi Dialog panjang dia Seperti iblis Dia lakunya Dasar iblis Ya bisa jadi begitu Jadi ayo Kita biar lega lah Hati kita itu Jangan Dikit-dikit Permusuhan Ada khayalal jihad Kelompok ini dimusuhi Ada Ribut kita ini Nah Kalau Di dalam kita melakukan Sebuah aktivitas Atau aksi Hati-hati Yang hati-hati saja Masih kepleset Namanya manusia Kan mahalul khotawan Isyan Bagaimana jika kita Tidak hati-hati Kemudian Di saat menilai seseorang Pun harus waspada Hati-hati Tidak anaknya Si fulan itu Kalau salah Langsung disipatkan Bapaknya Bukan seorang muslim Melakukan jahatan Langsung dikatakan Dasar islam Ya salah dong Jadi kita tidak bijak Menilai Aswada Itu saja yang perlu Kami sampaikan Yang jelas Tidak benar dong Kalau tidak ada alasan Apa-apa Tiba-tiba ngomong Tidak baik Dimimbar Ya bukan Bukan jurudakwah Yang sesungguhnya Harus ada sebabnya Kenapa harus mengucapkan Kalimat tersebut Mungkin untuk orang Yang memang judah Tidak pernah bisa Mendengar telinganya Sementara membahayakan Orang lain Maka perlu disebut Nah Tapi Ini kok idah Kalau ada orang Mencaci diri saya Mengolok diri saya sendiri Tidak ada perlunya Saya membelanya Iya itu saya Tapi murid-murid Bisa saja mereka Bahkan sebuah keharusan Ibarat itu Kalau guru saya Di Allah Mungkin dengan penuh Kesabaran Kebijakannya Dia diam Tapi saya sebagai murid Tidak bisa terima dong Tapi kok idah Hanya jika diri kita Yang dicaci dan di Allah Endaknya jangan deh Gampang terpancing emosi Kalau Imam Imam Ghazali Kan mengatakan begini Seandainya kamu Dicaci dan di Allah Begitu Seandainya saya Dibilang apa Tinggal kata Imam Ghazali Kamu dengar saja Omongan orang tersebut Benar tidak kamu Seperti itu Enggak Saya tidak kayak begitu Kalau sudah tidak kayak begitu Ngapain kamu marah Alhamdulillah Saya tidak kayak Seperti yang diomongkan Tapi Oh benar-benar Saya kayak gitu Ya sudah Kalau memang kamu benar kayak begitu Kenapa kamu marah Memang kamu kayak begitu kok Sederhana Tidak perlu kita langsung Beri reaksi-reaksi Tenggara inggrisnya Tapi di saat saya di Allah Tentu ada yang marah Makanya maksud kami Jangan kita membiasakan Juga mencaci seseorang Mengolak seseorang Karena apa Dia punya pecinta juga Yang tidak mengerti judulnya Apa kita Allah Dia Jangan-jangan kita ingin menghantam dia Pengikutnya semuanya Jadi benci kepada kita Itu jadi masalah Tapi kalau menjelaskan Sebuah kebenaran Kemudian Menjadikan seseorang itu Ada kesan mencaci Lalu ada orang salah Faham lain cerita Cuma kadang Tempat dia mencaci Gara-gara saya bikin Saya ngomong begini Ini Ini Baik Intinya caci maki adalah Tidak baik Tidak benar Dan akan diperkenalkan Bahkan adalah Di saat memang Sudah terpenuhi Sarat-saratnya Orangnya adalah Memang orang yang Layak untuk Dan sah untuk Dibikin Tentu ada ukuran syariatnya Bukan setiap Jeplos mulutnya Adalah caci maki Caci maki Dan kami sampaikan Kepada ustad Yang mungkin Semangat semacam itu Kalau seandainya Kalimat caci itu Diganti dengan Panjatan doa Ataupun dengan Dengan harapan Harapan yang baik Saya akan semakin Indah itu semuanya Dan yang tidak faham pun Juga akan faham Dengan kalimat semacam itu Tidak perlu kita Dengan kalimat-kalimat Kasar Karena apa Orang-orang kita Sudah biasa Dengan kalimat kasar Yang sudah biasa Dengan kalimat kasar Komentar jelek Kemudian Kalau kita beri contoh Biarpun contoh kita Benar Dia tidak mengambil Sisi benarnya Dia akan mengambil Sisi cacinya Maka dia akan menjadi Pencaci maki Maka hembuan kami Ada tetap dihindarkan Itu semuanya Tapi Jangan Anda Jika melihat ada ustad Tiba-tiba ada kalimat Mencaci dengan serta-merta Anda menilai dengan nilai negatif Anda tidak tahu Apa sebabnya Tapi jika Anda ustad Sebaiknya adalah Dihindari dari kata-kata semacam itu Karena apa Yang mendengar Anda Tidak semuanya orang yang Faham tentang Anda Dan orang yang Dan yang orang Anda caci pun Dia bukan orang sendiri Dia punya istri Punya anak Bahkan punya kaum Kadang-kadang Sehingga jangan sampai Kaumnya lari Gara-gara Anda mencaci dia Tapi kun kita tidak perlu Bahasa-bahasa berlebihan Menjilat Menjilat tidak ada Dalam Islam Tidak ada menjilat Tetap Amar ma'ruh Ini mungkar Inilah nasihat Untuk diri dan semuanya Sehingga nanti Para ustadnya Adalah Masya Allah Kemudian yang menilai pun Juga tidak buru-buru Sehingga semuanya indah Terbangunlah satu Perasangka baik Hidup kita akan indah Wallahu a'lam Bistawa